Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia lain Untuk Anda dalam edisi religi Kembali kepada salah satu pertanyaan dari saudara Rido Yang ada di kota Tegal Alhasil alhamdulillah beliau menyampaikan Menta dijelaskan dengan adanya iman Iman dengan hari akhirat Lebih untuk mempersingkat waktu ya Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rido dari kota Tegal Mudah-mudahan beliau dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Saudara pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita sama-sama belajar memahami tentang Perintah-perintah Allah ya Yang kemarin-kemarin sudah tentang masalah iman kepada kita Pada malaikat dan yang lain-lain Sekarang kita kelanjutannya yaitu iman dengan hari kiamat Kembali kepada pertanyaan saudara Rido Yang ada di kota Tegal Iman dengan hari kia akhirat Atau kiamat Kita beriman dengan hari akhirat Yaitu hari kiamat Dimana setiap manusia Dihidupkan kembali Untuk hidup Yang kekal Ada yang masuk surga Dengan segala kesenangan Naim Dan ada pula yang masuk neraka Dengan segala azab siksaan yang pedih Maka kita mempercayai bahwa Hari bangkit kelak Yaitu dikalah Allah Menghidupkan manusia kembali Di waktu malaikat isrofil Meniup sangka kalah Atau terompet Yang kedua kali Firman Allah Manufihau fis suri Fasa'iko man fis samawati Wa man fil ardi Illal man sya'allah Summa nufihau vihi ukhro Fa'idhahum fiyamun Yan dhurun Dan ditiuplah Sangka kalah Maka matilah Siapa yang Di langit Dan Yang ada di bumi Kecuali Yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ditiup Sangka kalah Itu sekali lagi Maka tiba-tiba Mereka berdiri Bangkit Menunggu Keputusan Masing-masing Azab izumar Az-zumar Ayat 68 Manusia pada bangkit Dari kuburnya Masing-masing Menghadap Allah Tuhan semesta Dengan keadaan Sebagaimana Ia dilahirkan di bumi Dengan kaki telanjang Dan Tidak berpakan Sehle benang pun Serta Dengan kemaluan Yang belum dihitan Sebagaimana Beriman Allah S.A.W.T Kama badakna Awala Halkin Nuknyiduhu Wa'dan alayna Inna kunna Fa'ilin Sebagaimana Kami memulai Menciptakan Pertama Begitulah Kami akan Mengulanginya Itulah Suatu Janji Yang pasti Kami Tepati Sesungguhnya Kamilah yang Akan Melaksanakan Al-Anbiya 104 Kita mempercaya Kita mempercaya bahwa Pelak Di hari Akhirat Kepada setiap Kita akan Diperlihatkan Apa-apa Yang telah kita Kerjakan Di atas dunia Sebagaimana Firman Allah Fa'amma Man Utia Kitabahu Biyam 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 Mini Fa'amma Yuhasabu Hisaban Yashir Wayanat Wayan Qalibu Ila Ahlihi Mas'rur Wa'amma Man Utia Kitabahu Waro'a Duhrihi Fa'amma Yada'u Suhur Subur Wayash La Syair Syair Saudara pendengar Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Yang diberikan Kitabnya Dari setelah Sebelah Kanan Maka Dia akan Diperiksa Dengan Memerisakannya Yang mudah Dan dia akan Kembali kepada Kaum keluarganya Dengan gembira Ada pun Orang yang diberikan Kitabnya Dari belakang Maka dia akan Berteriak Celaka aku Dan dia akan Masuk Apin Raka Yang menyala-nyala Al Insyaqq 7-12 Dan Dan tiap-tiap manusia Itu telah kami Tetapkan Amalan Perbuatannya Sebagaimana Tetapnya Kalung dan Lehernya Dan kami Keluarkan Beginya Pada hari Kiamat Sebuah kitab Yang dijumpainya Terbuka Bacalah kitabmu Cukuplah dirimu sendiri Pada waktu itu Pada waktu ini Sebagai Menghisap terhadapmu Al-Isra Ayat 13 Sampai 14 Dan kita meyakini Bahwa Timbangan Akan dilakukan Pada hari Kiamat Maka Segala sesuatu Akan ditimbang Dengan Seadil-adilnya Bahwa Firman Allah Barang siapa Yang mengerjakan Kebaikan Sebesar Zarah Atau atom Niscaya Dia akan Melihat Balasannya Dan Barang siapa Yang mengerjakan Kejahatan Seberat Zakat pun Niscaya Dia akan Melihat Balasannya Pula Al-Zal-Zalah Ayat 7 Sampai 8 Dan disini Firman Allah Juga mengatakan Faman Faman Saqolat Mawajinuhu Faulahikahumul Muflihun Waman Huffat Mawajinuhu Faulahikalladzina Khosiru Anfusahum Bi jahannam Bi jahannam Halidina Bi jahannam Halidun Talfahu Wujuh Hawumun Harumun Wahum Fihak Kalihun Barang siapa Yang berat Timbangan Kebaikannya Maka mereka Itulah Orang-orang Yang dapat Keberuntungan Dan Barang siapa Yang ringan Timbangannya Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang merugikan Diri sendiri Mereka Kekal Dalam Neraka Jahannam Muka Mereka Kebakar Api Neraka Dan Mereka Di dalam Neraka Itu Di dalam Kadaan Cacat Al-Mu'minun Ayat 102 Hingga Sampai Ayat 104 Dan Firman Allah Berkata Manja Abil Hasanah Falahu Has Ru'am Saliha Waman Barang siapa Yang membawa Amal yang baik Maka baginya Pahala 10 kali lipat Amalannya Dan Barang siapa Yang membawa Perbuatan yang jahat Maka Dia Tidak Diberi Pembalasan Melainkan Seimbang Dengan Kejahatannya Dengan Mereka Sedikitpun Tidak Dirugikan Al-An'am Ayat 160 Dan Kita Mempercayai Adanya Safaat Usma Pertolongan Besar Dari Nabi Muhammad S.A.W Di saat Manusia Sedang Berada Dalam Kesusahan Dan Kerusuhan Yang Tidak Dipertanggungkan Oleh Mereka Mereka Datang Meminta Pertolongan Kepada Adam S.A.W Kemudian Kepada Nuh Ibrahim Musa Isa Dan Barulah Mereka Mendapat Pertolongan Besar Dari Nabi Muhammad S.A.W Berkat Seizin Khusus Yang Diberikan Oleh Allah S.W.T Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan Kita Mencayai Safaat Dari Nabi Muhammad S.A.W Dan Nabi Nabi Lainya Serta Malaikat Dan Orang Orang Mumin Untuk Mengeluarkan Manusia Dari Api Neraka Terhadap Orang Orang Yang Beriman Dan Allah S.A.W Berkat Ampunan Dan Rahmat Dari Allah Semata Kita Juga Mempercayai Bahwa Pada Hari Kemudian Ada Haud Haud Telaga Rasulullah S.A.W Yang Akhirnya Lebih Putih Dari Susu Dan Lebih Manis Dari Madu Dan Jauh Lebih Harum Dari Wangian Yang Ada Di Dunia Ini Panjang Dan Lebarnya Sebulan Perjalanan Dari Bejana Empat Minumannya Seperti Bintang Di Langit Banyaknya Dan Indahnya Orang Yang Orang Mumin Dan Minum Dari Haud Tersebut Tidak Akan Merasakan Haud Lagi Sesudah Itu Kita Mempercaya Jembatan Yang Dilewati Oleh Manusia Dan Apabila Itu Terjatuh Masuklah Dia Kedalam Api Neraka Manusia Melewatinya Berdasarkan Amalan Kebaikannya Ada Yang Lewat Secepat Kilat Ada Yang Lewat Seperti Angin Ada Yang Seperti Burung Terbang Ada Yang Seperti Seorang Laki-laki Yang Kuat Dan Gagah Dan Nabi Sallallahu Orang Yang Lemah Iman Yang Berjalan Merangkak Dan Di bawahnya Anjing-anjing Dan Berhanyut Hanyutan Menarik-narik Pakaian Orang-orang Yang Diberintahkan Untuk Ditarik Ada Di antaranya Yang Kulitnya Luka-luka Tergores Dapat Lulus Keseberang Dengan Baik Dan Di antaranya Ada Yang Hancur Terbuang Kedalam Api Neraka Kita Yakini Setiap Berita Yang Datang Dari Al-Quran Dan Hadis Tentang Hari Akhirat Semoga Allah Sallallahu Akan Menolong Kita Semua Pada Hari Kiamat Tersebut Kita Memcari Safaat Khusus Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Untuk Memasukkan Umat Kedalam Surga Dan Ini Khusus Hanya Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kita Memcari Safaat Khusus Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bahwasannya Hanya Nabilah Yang Dapat Bisa Menolong Kita Yakini Surga Dan Raka Surga Adalah Kampung Bagi Orang Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Di Surga Itu Terdapat Segala Kesenangan Yang Belum Pernah Dilihat Oleh Mata Yang Belum Pernah Didengar Oleh Telinga Dan Kesenangan Yang Tidak Pernah Diterbayang Dalam Gambaran Pikiran Umat Manusia Bahwa Firman Allah Fala Ta'lamu Nafsun Ma'uh Fi Lahum Min Urrotin Ahyuni Jazaa Bima Pahanu Ya'malun Seorang pun Tidak Mengetahui Apa Yang Disembunyikan Untuk Mereka Yaitu Bermacam Macam Nikmat Yang Menyedapkan Pandangan Mata Sebagai Balasan Terhadap Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Neraka Adalah Tempat Siksaan Yang Disediakan Oleh Allah Bagi Orang Orang Yang Kafir Dan Zulim Berbentuk Siksaan Yang Pedih Dan Tidak Pernah Terbayang Dalam Gambaran Otak Manusia Sesungguhnya Kami telah Disediakan Bagi Orang Orang Yang Zulim Itu Di Neraka Yang Gejolaknya Mengepung Mereka Dan Jika Mereka Minta Minum Nisa Yang Mereka Akan Diberi Minum Dengan Harian Seperti Besi Yang Mendidih Menghangutkan Muka Itulah Minuman Yang Paling Buruk Dan Tempat Istirahat Yang Paling Jelek Al-Kahfi Ayat 29 Surga Dan Neraka Itu Telah Ada Di Dewasa Ini Surga Itu Dan Neraka Itu Telah Ada Dewasa Ini Dan Dia Akan Kekal Untuk Selama Lam Dalam Al-Quran Waman Yu'min Billahi Wa Ya'mal Solehan Yudahilhu Jannatin Tahri Tajri Min Tahdihal